Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Baris Kempori menaikkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. PPATK juga membekukan saldo ratusan miliar rupiah dari rekening Panji Gumilang. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang berpotensi terjerat pasal tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Hal ini diketahui setelah Baris Kempori menaikkan status penyelidikan dugaan TPPU menjadi penyidikan dalam gelar perkara kemarin. Direktur Tindak Pidana Khusus Baris Kempori Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan, Baris Krim sudah menyita sejumlah rekening milik Panji Gumilang yang mencapai ratusan miliar. Data rekening ini merupakan bagian dari alat bukti. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, kiasan, dan tindak pidana penggelapan. Menko Poluka Mahfud MD mengatakan, polisi sudah memetakan dugaan tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan tindak pidana lain Panji Gumilang. Khusus untuk tindak pidana pencucian uang, polisi disebut sudah memiliki pidana asalnya, yaitu dugaan pelanggaran pasal yayasan dan penggelapan. Sedangkan untuk kasus korupsi, dugaannya adalah korupsi dana bantuan operasional sekolah. Polisi telah memeriksa sedikitnya 40 saksi, diantaranya 16 orang saksi dari pihak pengirim dana dan 5 orang dari pihak yayasan. Sekarang masalah tindak pidana lainnya, apakah itu TPPU, apakah itu korupsi, atau tindak pidana lain yang memang sudah dipetakan oleh aparat penegak hukum, oleh Kepolisian Republik Indonesia, berdasar laporan-laporan dan informasi-informasi yang sudah digali. Sebelum menjadi tahanan kasus penodaan agama, Panji Gumilang sudah sering membantah tuduhan pencucian uang dan korupsi. Bahkan bersumpah serapah bahwa pihak-pihak yang menduduhnya bisa kena kualat atau karma buruh. Sumpahnya ini diduga diarahkan kepada Menko Polhukam, Mahfud MD. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV